Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semua Baik Kali ini Akan diberikan Tutorial atau penjelasan Tentang implementasi Database di pemrograman Ini merangkum Ataupun sebagai Implementasi Dari beberapa video Database yang Sudah ada atau yang ada di Playlist database Dan implementasinya Atau diimplementasikan di Pemrograman berbasis Web Oke ini Tampilan awalnya Menu awalnya Di sini kita bisa lihat Ini Menggunakan database yang praktik DBA Ini menu awalnya Ada data barang Data kategori Kemudian cetak Struk penjualan Kemudian Lihat penjualan per pelanggan Nah ini contoh saja Contoh ya Jadi kita tahu Di database kita sudah ada Data barang Sudah ada data Kategori Nah misalnya yang dicontohkan Di relasi data barang Dan data Kategori Atau tabel Barang dan tabel Kategori Di sini kalau kita klik menu Data kategori Nanti kita bisa Lihat Beberapa Code Ataupun data Yang ada di tabel Kategori Ini bisa dijelaskan Tentang contoh Penggunaan SQL Print SQL Atau Sudah disimpan Jadi view Untuk menampilkan Data kategori Kita Ada 6 Jadi 7 Sebagai contoh Nanti ada Tambah Tambah Berarti kita menambah data Kira gitu Ini penamaran Kode kategorinya Otomatis Jadi 8 Nanti nama kategorinya Apa Pilih penggunanya Siapa Sebenarnya Di pengguna ini Kita Kalau nanti Sudah pakai Login Sudah pakai Menu Masuk dengan Memasukkan Username Dan password Kita bisa menghilangkan Tapi karena Kita belum ada Aplikasi Ataupun halaman Untuk loginnya Kita nanti tinggal Pilih Siapa yang Meng-inputkan Atau menambahkan Data kategori Misalnya Kita Coba Menggunanya Si Chandra Simpan Nah data berhasil Simpan Nah pesannya Kita akan Menambah disini K008 Coba Untuk menu Edit Kalau kita Mau edit Berarti klik Edit Akan tampil Nama kategori Yang kita Mau edit Coba Misalnya Coba Coba Yang kita Berkategori Karena jadi Frame 3K Otomatis Kita kunci Supaya Tidak Bisa Diedit Ininya Tetap Atau Misalnya Mau jadi Ganti Rina Melani Yang Simpan Oke Misalnya Edit Kemudian Kita Tidak Jadi Kembali Boleh Tampil Ke Halaman Depan Ini Juga Kalau Kita Bawa Kembali Ke Halaman Depan Boleh Kemudian Hapus Misalnya Kita Tidak Jadi Hapus Tidak Jadi Menambahkan Kita Hapus Klik OK Data Hasil Hapus Nah Kita Kembali Jadi Intinya Itu Nanti Di Barang Nah Sama Barang Begitu Kita Tampil Klik Menu Data Barang Akan Tampil Informasi Tentang Barang Itu Nah Disini Kita Sudah Pakai Dua Tabel Digabung Antara Tabel Barang Dan Tabel Kategori Contoh Penggunaan Vue Untuk Menampilkan Data Barang Jadi Kita Sudah Mulai Pakai Menggabungkan Query Dengan Dua Tabel Tambah Sama Nanti Tambah Misalnya Testing Harna Merah Kode Kategorinya Apa Baju Satuan Nah Ini Kode Kategori Kita Ngambil Dari Tabel Kategori Yang Nama Kategori Yang Sudah Ada Nanti Kalau Kita Tambahkan Kategori Di Disini Juga Akan Menambah Satuan Satuan Artis Stok Misalnya 6 Harga Beli Misalnya 70 Rebu Harga Jualnya Kita Set Jadi 80 Rebu Untung 10 Rebu Pengguna Candra Simpan Berhasil Disimpan Oke Nah Testing Nah Saya Salah Tapi Juga Samalah Bisa Diedit Testing Diedit Oke Baju Testing Hapus Juga Nanti Sama Oke Kita Kembali Nah Untuk Yang Lain Cetak Stroke Kalau Di Sebelum Database Praktik TBA Udah Mengisi Dengan Lengkap Harus Nanti Muncul Misalnya Kita Mencetak Stroke Ya 701 702 703 Misalnya Kita Mau Cetak 701 Cetak Nah Akhir-kirra Stroke Nanti Cetak Print Disesuaikan Dengan Kertas Ini Nanti Akan Dipakut Kertas Kalau Kecil Kecil Oke Ini Jadi Ini Tab Baru Keluarnya Jadi Kita Close Kembali Nanti Kalau Yang 02 Tidak Sama 02 Cetak Nah 02 Yang beli adalah Umum Hasilnya Cangkat Oke Close Kembali Kita Kembali Sudah Sudah Belanja Di Toko Kita Ada Berapa Kali Ternyata Budi Radio Sudah Pernah Belanja Dua Kali Yaitu PG01 Dan PG03 Dengan Total 423 Cetak Cetak Mau Dicetak Cetak Seperti Ini Oke Kembali Atau Si Umum Ada 73 3000 3000 Kembali Nanti Nanti Akan Saya Berikan Silahkan Anda Coba Buat Buatnya Bagaimana Buatnya Copy Paste Seperti ini Oke Aplikasi Nanti Akan Dikasih Anda Nanti Coba Edit Misalnya Tambahkan Sendiri Coba Atau Coba Dulu Aplikasi Ini Dengan Cara Yang Tadi Sudah Dipraktekin Ini Oke Saya Ulang Lagi Nanti Dikasih Aplikasinya Kemudian Anda Coba Praktekin Atau Jalankan Aplikasinya Di Komputer Anda Masing-masing Oke Kita Hapus Dulu Misalnya DB Praktik DBA DB Praktik DBA Kita Hapus Dulu Ini Oke Sudah Sudah Hilang Kemudian Ini Kita Masuk Ke File Nah Ini Adalah Filenya Praktik DBA Disini Ada Folder Barang Folder Database Folder Kategori Langsung File File Di Database Nanti Isinya Kita Ini Yang Dipakai Ini Dipakai Ini 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 Kemudian Caranya Caranya Sesuaikan Sesuaikan Dengan Cara Kita Buatkan Database Baru Dulu Namanya DB Praktik DBA Kemudian Dibuat Kemudian Kita Import Import Telusuri Telusuri Kita Masukkan Ke Praktik DBA Yang Ada Di HtDoc DBA Kemudian Database Open Nah Ini Sudah Masuk Silahkan Dikirim Atau Di Go Atau Di Import Kalau Berhasil Harusnya Tampilannya Seperti Kita Belajar Import Oke Sambil Menunggu Ini Adalah Gabungan Dari Anda Belajar Pemprograman Web Nanti Ada PHP Nya Juga Walaupun Mungkin Ada Yang Belajar Tapi Silahkan Nanti Dicoba Dulu Di Install Aplikasinya Aplikasi Ini Yang Saya Kasih Nah Ini Sukses Import Telus Selesai Lalu 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 Oke Nah Ini Dia Tabel Tabel Nya Ini Atau sebenarnya Database Boleh pakai Database Yang Anda Punya Juga Boleh Karena Susunannya Sama Ini Saya Sudah Kasih TB History Ini Buat Nanti History Barang History Ubah Harga Tapi Ini Belum Kepakai Untuk Sekarang Ini Tapi Gak Apa Di Import Import Tapi Nanti Belum Digunakan Oke Setelah Itu Untuk Mencoba Kalau Database Sudah Di Import Kita Coba Localhost Cara Mencobanya Perhatikan DB Practic DBA Ini Practic DBA Nah Ini Hasilnya Kalau Sudah Seperti ini Berarti Sudah Terinstall Artinya Tersetting Dengan Baik Folder BP Graphic DBA Yang Sudah Dibuat Yang Sudah Saya Berikan Sekarang Pertanyaannya Bagaimana Kalau Membuat Dari Awal Bisa Saja Kalau Kita Perhatikan Foldernya Atau Tools Yang Kita Boleh Pakai Apa Aja Si Boleh Misalnya Cara Awalnya Yang Pertama Kalau Misalnya Langsung Disum Htdoc Jadi Teman Teman Buat New Folder Boleh New Folder Kemudian Misalnya Apa Implementasi Implementasi Db Implementasi Db Mungkin Foldernya Ini Boleh Kita Taruh Di Kita Buka Di Folder Baru Kalau Pake Sublime X Open Folder Implementasi Db Implementasi Db Klik Aja Select Folder Nah Ini Masih Kosong Kalau Teman Mau Buat Nanti Tinggal Sama Caranya Misalnya Yang Pertama Kita Buat Folder Dulu Kita On New 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 Disini Disini Klik Kanan New Folder Misalnya Kita Kan Tadi Ada Tabel Barang Susunan Di Apa Praktik Dba Dba Barang Kata Sebenarnya Database Kalau Mau Taruh Di Luar Di Luar Boleh Kalau Di Folder Ini Barang Dan Kategori Misalnya Jadi Kita Butuh Menambahkan Folder Klik Kanan New Folder Misalnya Barang Barang New Folder Lagi Misalnya Kategori Kategori Ya Sudah Ya Kemudian Kita Buat File Dulu Boleh Atau Database Tadi Database Kalau Mau Database Folder Database Nah Sekarang Di Dalam Folder Itu Data Barang Ada Form Cetat Form Penjualan Pelanggan Index Koneksi Lihat Penjualan Kita Boleh Buat Satu Satu Ini Berarti Langsung File PHP Atau Ini Dulu Di Dalam Barang Kita Buka Barang Ada Empat File Boleh Kita Buat Dulu Boleh Kita Buat Dulu Ada Barang Hapus Barang Hapus Tambah Dan Ubah Ini Pakainya PHP Barang Hapus Tambah Ubah Berarti Kliknya Di Barang New File Singkat Saja Dulu Control S Misalnya Barang .php Kalau Kalau Pake Subslime Atau Yang Lain Mungkin Bisa Juga Pilihannya PHP PHP Nah Berarti Kita Sudah Di Dalam Barang Kita Sudah Punya Barang .php .php Kemudian Kita Misal Bikin Lagi Tadi Ada Apa Lagi Tambah .php Ini Save Kemudian Bikin Lagi Ada Empat Kan Ada Empat Simpan Lagi Ubah .php Ini Untuk Memastikan Aja Yang Kita Pilih Adalah File .php Jadi Barang .php Tambah .php Ubah .php Kemudian Bikin Baru Lagi Satu Lagi Hapus .php Simpan Nah Kita Udah Punya Empat Di Barang Kita Udah Punya Empat Barang Hapus Tambah .php Kita Belum Modding Tapi Menyiapkan Tempat Kategori Sama Hapus Kategori Tambah Ubah Oke Kita Buat Lagi Juga Di Kategori Simpan Kategori .php Kemudian Tambah 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 .php Kemudian Ubah .php Kemudian Hapus Satu lagi Hapus .php Nah Kita Udah Punya 4 Sekarang Yang Diluar Folder Kita Akan Buat Cuda Dulu Nama Nama File Ini Berarti Ada Di Clip Form Underscore Cetak .php Kita Buat Form Underscore Berarti Kita Klik Di Nama Folder Simpan Form Underscore Cetak .php Nanti Susun Jadi Ini Ada Di Luar Folder Barang Dan Kategori Implementasi Database Adanya Di Implementasi Database Form Cetak .php Apalagi Form Cetak .php Harus Nanti Kita Usahakan Sama Atau Harus Sama Supaya Nanti Kalau Ncoba Kita Copy Paste Semuanya Berjalan Form Jual Perpelanggan VRM Pakainya Form Jual Perpelanggan Wow Ini Ada Kita Kita Edit Ini Ini Gak Ada Form Vrm Simpan Vrm Underscore Jual Perpelanggan .php Simpan Form Jual Perpelanggan .php Sama Udah Form Jual Perpelanggan Index .php Index Ini File Yang Pertama Kali Nanti Akan Dijalankan Jadi Harus Persis Sama Juga Nama Harus Index .php Tiga lagi Koneksi .php Ini Isinya Nanti Untuk File Menghubung Antara Database Dan Komplikasi Kesimpan Koneksi .php Oke Ada Dua Lagi Koneksi Lihat Underscore Jual Perpelanggan Lihat Underscore Jual Perpelanggan Lihat Underscore Jual Perpelanggan .php Simpan Satu lagi Terakhir Struk .php Struk Itu Untuk Mencetak Struk Struk .php Simpan Caranya Sekarang Copy Paste Aja Dulu Untuk Pengertian Silahkan Nanti Dipelajari Sendiri Atau Nanti Di Waktu Pertemuan Berikut Kalau Ada Yang Ditanyakan Silahkan Ditanyakan Karena Ini Banyak Ini Banyak Oke Misalnya Di Barang Nanti Dibuka Saja Kalau pakai Notepad Boleh Misalnya Barang Barang . Atau Kita Mulainya Dari Yang Awal Dulu Dari Koneksi 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 Boleh Dibuka Edit Nah Kita File File Koneksi Buka Simpan Sudah Terisi Itu Koneksi Sudah Ada Ini Database Nama Database Default Karena Kita Tidak Pakai Password Berarti Kosong Ini Artinya Rout Itu Default User Jadi Kalau Anda Namanya Bukan DBA DBA Database Nanti Dikanti Sesuai Kita Yang Kedua Index Index Kosong Kita Copy Dari File Index Isinya 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 Oke Ctrl A Kemudian Ctrl C Kemudian Taruh Pasti Disini Simpan Lagi Nah Ini Sama Dan Seterusnya Teman Nanti Silahkan Dicoba Kemudian Dijalankan Sampai Kira-kira Hasilnya Tadi Seperti Yang Ditunjukkan Tadi Praktik DBA Nah Sampai Hasilnya Seperti Ini Bisa Diklik Menu Data Barang Ada Tombol Kembali Ada Tombol Kategori Tombol Kembali Cetak Stroke Kembali Lihat Penjualan Perpelanggan Kembali Dan Seterusnya Oke Mudah-mudahan Bisa Dipraktekin Sebagai Bentuk Implementasi Database Yang Sudah Kita Pelajari Dengan Menggunakan Pemprograman Bebasis Web Disini Ada HTML Yang Sekarang Mungkin Sedang Belajar Juga Web Design Kemudian Ada PHP Walaupun Belum Belajar Ataupun Sudah Belajar Lebih Bagus Ini Sebagai Bentuk Implementasi Database Dan juga PHP Dasar Atau HTML Dasar Silahkan Mudah-mudahan Bisa Dipraktekin Dengan Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax